Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola João Felik masuk daftar transfer Manchester United Klub Premier League, Manchester United memiliki target transfer baru pada musim panas nanti Setan Merah berniat untuk membajak João Felik dari Atletico Madrid Felik merupakan salah satu wonderkid terbaik dalam dua musim terakhir Atletico Madrid bahkan bersedia menebusnya dari Benfica dengan mahar sebesar 120 juta euro di musim panas lalu Felik sendiri saat ini kurang bisa tampil optimal di squad asuhan Diego Simeone Taktik yang ditetapkan oleh Simeone disebut-sebut tidak cocok dengan gaya bermain sang pemain Kini dilansir oleh Liten Sport bahwa situasi yang tengah dialami oleh Felik telah dipantau oleh Manchester United The Red Devils pun berharap keinginan mereka untuk melihat Felik merumput di Old Trafford dapat terwujud dengan mengandalkan koneksi erat dengan agensi pemain Jorge Mendes Mendes sendiri sebelumnya menjadi agen yang membawa Bruno Fernandes ke Old Trafford Namun keinginan Manchester United untuk mendatangkan sang pemain nampaknya sulit terwujud Sebab Atletico dikabarkan enggan melepas sang pemain Maurizio Sarri ingin bajak Jorginho dari Chelsea Manager Juventus Maurizio Sarri diberitakan memberi sebuah permintaan kepada manajemen Juventus Ia ingin senyonya tua mendatangkan Jorginho dari Chelsea di musim panas nanti Seperti diketahui, Sarri kembali ke Italia pada tahun lalu Ia kini dipercaya menjadi juru taktik Juventus untuk menggantikan Allegri Sarri sendiri diberitakan kurang puas dengan performa timnya musim ini Alhasil, ia berencana untuk merombak squad Juventus agar sesuai dengan gaya bermainnya musim depan Kini dilansir oleh Daily Mail bahwa Sarri sudah mengantongi satu nama yang ia inginkan Ia ingin manajemen Juventus memboyang Jorginho ke Turin musim depan Juventus sendiri kini tengah menyiapkan rencana untuk mendapatkan sang pemain Mereka berencana melakukan pertukaran pemain dengan menyerahkan Federico Bernadesi sebagai bagian dari transfer Jorginho Bernadesi sendiri diketahui sudah menjadi incaran Chelsea sejak lama Oleh karenanya, Juventus menganggap bahwa hal tersebut bisa menjadi solusi terbaik bagi kedua tim Pada musim ini, Jorginho sudah mengemas total 7 gol dan 2 asis bagi The Blues di semua kompetisi Real Betis memang masih tertahan di posisi 12 kelas main sementara La Liga Namun, hal tersebut tidak lantas membuat para pemain mereka sepi dari buruan klub papan atas Kini, beredar kabar bahwa Nabil Fekir berpeluang besar meninggalkan klub Musim perdana Fekir di Spanyol sebenarnya berjalan dengan cukup baik Ia tidak kesulitan untuk beradaptasi dan hampir selalu menjadi pilihan utama Tercatat, ia sudah bermain dalam 23 pertandingan dengan koleksi 7 gol dan 6 asis Kini, menurut laporan dari Football Espana Bahwa pemain asal Perancis itu tengah menjadi rebutan 2 klub papan atas Eropa Yaitu Arsenal dan AC Milan Bahkan, pihak Real Betis sudah memasang harga sebesar 50 juta euro untuk sang pemain Sayang, baik Arsenal maupun AC Milan nampaknya akan sulit untuk memboyong Fekir Pasalnya, kedua klub dikabarkan akan menghemat pengeluaran mereka di bursa transfer Usai mengalami permasalahan finansial akibat wabah virus corona The Gunners bahkan sudah resmi memotong gaji para pemain dan staff pelatih sebesar 12,5% Sementara AC Milan diklaim hanya tertarik untuk mendatangkan pemain dengan harga murah Valencia, kabarnya telah mempertimbangkan opsi untuk membawa kembali David Silva pada musim depan Menurut laporan dari ESPN, Valencia siap memulangkan pemain asli akademinya tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang Kontrak pemain asal Spanyol itu bersama dengan Manchester City memang akan berakhir pada akhir musim ini Silva, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan City pada akhir musim 2019-2020 Pemain berusia 34 tahun itu bahkan sudah menyampaikan hal tersebut sebelum dimulainya kompetisi musim ini Kini, pihak Valencia yang mengetahui bahwa Silva akan berstatus bebas transfer Tengah bersiap untuk memulangkan sang pemain Namun, peluang Valencia untuk mendatangkan Silva mendapatkan banyak pesaing dari tim-tim lain Klub seperti Inter Miami di MLS dan Vizel Kobe di Liga Jepang menjadi pesaing berat Valencia untuk mendatangkan David Silva David Silva merupakan pemain senior di Manchester City Selama 10 tahun memperkuat Manchester City, ia telah mencatatkan 424 penampilan dengan torehan 74 gol dan 137 asis Klub Premier League, Chelsea, diberitakan mulai menyiapkan rencana untuk membayang Gianluigi Donnarumma Keeper AC Milan itu diberitakan menjadi target nomor 1 The Blues di bursa transfer musim panas nanti Mulai awal tahun 2020 kemarin, Chelsea Genjar digosipkan akan membeli keeper baru Manager mereka Frank Lampard diberitakan tidak puas dengan performa yang ditunjukkan oleh Kepa di bawah Mister Gawang mereka Sejumlah keeper top mulai dihubung-hubungkan dengan tim asal London Barat tersebut Salah satunya adalah Gianluigi Donnarumma yang saat ini membela AC Milan Dilansir oleh Tutosport bahwa Lampard sudah menjatuhkan pilihannya Ia ingin memboyong Donnarumma pada musim depan Frank Lampard optimis bahwa Donnarumma bisa menjadi salah satu keeper terbaik di masa depan Sehingga ia memutuskan untuk memboyongnya di musim panas nanti Pihak Milan sendiri juga diberitakan siap berpisah dengan Donnarumma Namun, mereka mematok harga yang cukup tinggi untuk sang pemain Mereka menginginkan tidak kurang dari 50 juta euro untuk jasa Donnarumma Sakiri mantap tinggalkan Liverpool Agen Herdan Sakiri mengatakan bahwa kliennya pernah mendapatkan tawaran dari banyak klub di bursa transfer musim dingin lalu Dan sepertinya, tawaran yang lebih banyak akan berdatangan saat musim ini resmi berakhir Sakiri tidak pernah mengecewakan saat diturunkan oleh Liverpool Namun, jatah bermain bagi pria asal Swiss tersebut tetap saja minim Hal ini dikarenakan trio penyerang Liverpool memang sangat sulit digantikan Sebagaimana diketahui, ketiganya merupakan lumbung gol bagi The Red selama beberapa tahun terakhir Kini, satu-satunya cara bagi Sakiri jika masih ingin bermain di level papan atas adalah dengan pindah ke klub lain Langkah tersebut bisa ia lakukan begitu bursa transfer musim panas dibuka Sakiri sendiri tidak perlu khawatir jika harus hengkang dari Liverpool Pasalnya, AC Milan dan Sevilla dikabarkan tertarik untuk memboyongnya Sebelumnya, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, pernah menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kehilangan pemain asal Swiss tersebut Sebab, ia melihat Sakiri sebagai pemain penting di dalam skuadnya Inter Milan siap perpanjang kontrak Asleyang Raksasa seri A, Inter Milan, diakini telah memutuskan untuk memperpanjang kontrak dari pemain anjar mereka Asleyang Asleyang sendiri, sebelumnya digait Inter Milan dari Manchester United pada Januari kemarin Dengan biaya sebesar 1,5 juta euro Ia mendapatkan kontrak selama 6 bulan disertai dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun Asleyang menjadi pemain ketiga Manchester United yang memilih bergabung dengan Inter Milan Setelah Alexis Sanchez dan Romelu Lukaku Sejak datang ke Inter, Asleyang tampil cukup impresif dalam 7 pertandingan Dengan menyumbangkan 1 gol dan 1 asis Conte juga diklaim puas dengan kontribusi yang diberikan oleh Asleyang bagi tim Aswanya sejauh ini Kini, dilansir oleh Calcio Mercato bahwa kubu Inter Milan telah memutuskan untuk mengaktifkan perpanjangan kontrak sang pemain Artinya, pemain 34 tahun itu akan bermain untuk Inter hingga tahun 2021 mendatang Di Inter, Asleyang sendiri kabarnya menerima bayaran mencapai 3 juta euro per tahun Sebuah angka yang cukup tinggi untuk pemain yang sudah melewati usia produktif Zinedine Zidane ingin boyong David Alaba Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane kabarnya akan meminta manajemen Real Madrid untuk berusaha memboyong back Bayern München David Alaba Masa depan Alaba bersama dengan Bayern München memang menjadi misteri pada musim panas nanti Terlebih lagi, negosiasi mengenai perpanjangan kontraknya masih belum mencapai kata sepakat Kondisi itulah yang membuat beberapa tim besar Eropa mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap back asal Austria tersebut Kini, menurut laporan dari Bild Bahwa Real Madrid dipercayakan segera mengajukan tawaran untuk Alaba Hal tersebut dikarenakan Zidane sangat tertarik untuk bisa mendapatkan pemain berusia 27 tahun itu Namun, mendaratkan Alaba bukanlah hal yang mudah bagi Madrid Sebab, Bayern München tidak akan membiarkan salah satu pemain pentingnya pergi begitu saja Kubu Bayern München akan meminta harga transfer yang cukup tinggi jika harus menjual sang pemain Akan tetapi, Alaba sendiri kabarnya masih membuka negosiasi dengan Bayern München Hal ini berarti sang pemain masih memiliki keinginan yang besar untuk bertahan bersama dengan Bayern München Rashford berkembang pesat karena Ibrahimovic Marcus Rashford mengaku senang pernah satu tim dengan sosok Zlatan Ibrahimovic Ia menyebut bahwa striker asal Swedia itu telah banyak memberikan teladan yang bagus bagi karirnya Di tahun 2016, Manchester United membuat sebuah manuver transfer yang mengejutkan Mereka mendatangkan penyerang senior milik PSG Zlatan Ibrahimovic Ibrahimovic langsung memberikan dampak yang besar di musim perdananya di Old Trafford Ia menjadi pencetak gol terbanyak setan merah sekaligus membantu MU memenangkan Karabau Cup, Liga Eropa dan Community Shield Rashford juga mengaku senang mendapatkan kesempatan bermain dengan striker hebat seperti Zlatan Ibrahimovic Ia sangat mengagumi mentalitas kuat yang dimiliki oleh Zlatan Ibrahimovic Ia menyebut bahwa sang striker selalu fokus untuk memberikan yang terbaik bagi klubnya dan karirnya Saat ini, Rashford sudah mengambil peran Zlatan Ibrahimovic sebagai mesin gol andalan Manchester United Sang striker mencetak banyak gol bagi setan merah sebelum ia didera cedera punggung pada bulan Januari yang lalu Agen milik tanggapi rumor hingkang ke Juventus Agen dari Arkadius milik, David Pantak, memberikan klarifikasi soal rumor bergabungnya sang klien ke Juventus pada jendela transfer musim panas 2020 Pantak dengan tegas membantah rumor yang tengah beredar tersebut Sebagai mana diketahui, milik sendiri telah resmi berseragam Napoli pada tahun 2016 Manajemen Napoli merekrutnya dari Ayak Amsterdam dengan nilai transfer sebesar 32 juta euro atau sekitar 538 miliar rupiah Karir milik bersama dengan Napoli di awal-awal bergabung memang tidak terlalu menjanjikan Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, milik mulai menunjukkan ketajamannya di lini serang Napoli Pada musim ini saja, milik berhasil menyumbang 12 gol dari 22 penampilannya bersama dengan Napoli Situasi ini membuat sang striker mendapatkan ketertarikan dari sejumlah klub Terlebih, kontrak milik di Napoli bakal segera berakhir pada musim panas 2021 Sejauh ini, Juventus menjadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa sang striker Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh sang agen Ia menyebut bahwa negosiasi kontrak dengan Napoli masih berjalan hingga saat ini Terima kasih telah menonton!